Halo, jumpa lagi di channel saham online. Hari ini kita akan studi kasus saham ASSA pada tanggal 8 Mei sampai 6 Juni 2023 untuk belajar bagaimana cara menentukan target profit dari trading saham. Pertama, kita amati chart daily dari saham ASSA ini. Kita tarik dulu pada tanggal 8 Mei. Tanggal 8 Mei 2023 itu bentuknya chart kayak gini. Perhatikan, yang di bawah ini adalah volume bar, yang di atas ini adalah price chart dengan candlestick. Bentuknya seperti ini. Jadi turun dari sejak 12 Agustus 2022, ini turun terus sampai ke bottomnya di 6.80 di 6 Januari 2023 ini. Lalu kemudian sempat naik di sekitar 1.000an, lalu kemudian turun lagi di sekitar 6.80an, lalu naik lagi di sekitar 1.000an lagi. Dari gambar ini, ini adalah chart yang terlihat pada tanggal 8 Mei 2023. Dari gambar ini, kita bisa langsung menggaris biru ini. Perhatikan. Dari gambar yang tadi, kan di sini terlihat ada beberapa puncak atau gunung yang berhenti pada titik yang sama. Misalkan di sini, di sini, di sini, dan di sini. Maka dari situ kita hubung-hubungkan. Akhirnya jadi garis warna biru ini. Kita sebut ini sebagai resistensi. Dari resistensi ini, mulai terlihat grafik dari saham ASSA ini bagaimana polanya. Yang jelas kita tentukan dulu resistensi pentingnya di sini, yaitu di angka 1.000. Nah, dari gambar yang tadi, lalu kita lihat garis besar pergerakannya. Seperti apa? Ya, akhirnya terbentuk garis warna hijau ini. Ya, dari sini, turun, lalu kemudian naik, lalu turun lagi, terus naik lagi. Seperti itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah pola potensi pola bottom. Double bottom. Jadi ini baru potensi pola double bottom saja. Kita belum bisa, pada tanggal 8 Mei 2023 ini, belum bisa mengatakan bahwa ini adalah pola double bottom. Ini hanya berpotensi pola double bottom saja. Lalu kita tunggu sampai 9 Mei. Nah, ketika 9 Mei, perhatikan ada candlestick yang dilingkari warna kuning. Ini terjadi breakout dari resisten yang garis warna biru ini. Breakout dan ini mengkonfirmasi adanya pola double bottom. Setelah terjadi pola double bottom ini, maka kemudian kita baru bisa, baru bisa menerapkan atau memperkirakan total profit atau potensi profit, target profit yang akan didapatkan jika kita trading by saham ASSA pada tanggal 9 Mei 2023 ini. Berdasarkan pola double bottom. Materi-materi tentang pola double bottom sudah banyak sekali ada di channel ini, di channel saham online ini. Rekan-rekan bisa langsung googling saja. Maksud saya, search saja di halaman channel. Silahkan klik channelnya, masuk ke halaman channel, cari saja double bottom atau pergi ke playlist. Di sana ada pola-pola grafik saham. Di sana, rekan-rekan bisa belajar berbagai macam pola. Salah satunya adalah pola double bottom ini. Setelah pola double bottom ini terkonfirmasi pada tanggal 9 Mei 2023, maka kemudian kita menentukan targetnya. Targetnya adalah, garis biru ini dikurangi bottomnya. Bottomnya tadi di 680 dan resisten garis birunya ini di angka 1000. Jadi kemudian kita ukur, ini lebarnya berarti 1000 dikurangi 680. 1000 ini yang biru ini, sekali lagi. 680 ini adalah bottomnya ini. Lalu sama dengan 320. Angka 320 ini kemudian diterapkan pada atas angka 1000, di atas resistensi yang garis biru ini. Nah, angka 1000 atau garis biru ini ditambahkan 320, yang merupakan hasil pengurangan yang ini tadi. Lalu menghasilkan target 1320 poin. Maksudnya adalah targetnya di harga 1320 dengan penaikan 320 dari angka 1000. Jadi, di masa depan, ketika kita trading buy pada tanggal 9 Mei 2023, maka kita akan mengharapkan harga ini bergerak ke angka 1320. Lalu kemudian kita menunggu setelahnya. Dengan catatan, saham ini kemudian tidak turun di bawah angka 1000 dengan volume yang signifikan. Artinya, terjaga di atas resisten yang sekarang sudah jadi support. Seperti itu. Nah, perhatikan, kita tadi membahas resisten yang di angka 1000, lalu kita terapkan target di 1300. Lalu kemudian perhatikan, dia kemudian naik dari 9 Mei tadi. Kemudian naik, lalu kemudian angka 1320 sebagai target trading buy dari pola double bottom saham ASSA tadi tercapai pada 6 Juni 2023. Perhatikan candlestick yang panjang ini. Sempetas itu di sini. Lalu kemudian, akhirnya setelah menyentuh target di 1320 ini, maka saham ASSA ini bergerak cenderung sideway. Perhatikan, dari tanggal 6 Juni hingga hari ini, saham cenderung sideway di area-area yang hampir sama. Seperti itu. Jadi, kira-kira seperti itu. Secara menentukan target profit trading saham berdasarkan studi kasus saham ASSA ini. Dan ini membuktikan bahwa teori-teori trading yang sudah diajarkan itu tidak cuman sekedar teori. Jadi, rekan-rekan bisa mempelajarinya dengan baik, lalu kemudian diterapkan pada trading Anda supaya Anda bisa profit seperti itu. Saya rasa cukup sekian dulu ya. Semoga berguna. Rekan-rekan bisa lihat banyak materi tentang analisis technical trading saham yang bisa diterapkan untuk trading yang lainnya juga di bagian playlist di halaman channel ini. Di sana sudah ada lengkap sekali. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.